Desa Panoan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dijuluki sebagai kampung pengangguran. Saat ini kampung pengangguran tersebut berubah menjadi agrowisata kebun anggur. Ika Himawan Afandi, seorang ASN di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, berhasil merubah citra kampung pengangguran menjadi agrowisata kebun anggur. Dirinya mengatakan telah merintis kebun tersebut sejak akhir 2020. Saat ini sudah ada 8 varietas anggur dengan total 250 pohon di kebunnya. Ika mengatakan anggur yang ia tanam adalah jenis anggur ninel. Anggur ninel ini memiliki ciri khas warna merah dan rasanya yang manis, sehingga anggur jenis ini memiliki banyak peminat dibandingkan dengan jenis anggur yang lain. Ika mengatakan perawatan untuk kebun anggurnya tidaklah sulit, hanya saja dirinya mengaku perlu belajar ekstra saat pertama kali menanam. Ia juga mengunggapkan pohon anggur yang sudah dikembangkan sejak 9 bulan yang lalu, akan berbuah pada bulan November hingga Desember ini. Dirinya mengatakan masa panen anggur tersebut hanya 1 kali setahun. Anggur ninel ini merupakan jenis anggur lokal, akan tetapi dengan warnanya yang merah dan rasanya yang manis, membuat anggur ini banyak diminati dan memiliki rasa seperti anggur import. Sehingga anggur ninel mendapat julukan anggur sejuta umat. Jenis anggur ini akan berbuah 5 hingga 10 kilogram per pohonnya dengan luas kebun ika saat ini yaitu 2,5 hektare. Ia pun berharap dengan adanya agrowisata ini dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di desanya. Dari Rembang Hestinur Aziza, Mitropos melaporkan. Terima kasih telah menonton!